Pemirsa Bintang Timur Surabaya BTS FC keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Ya Pemirsa, raihan juara ini merupakan ketiga kali beruntun setelah BTS FC mampu juara di musim 2021-2022 dan musim 2022-2023. Pemirsa Bintang Timur Surabaya BTS FC sukses merengkuh gelar juara Liga Futsal Profesional ketiganya secara beruntun. Selebrasi juara dilakukan di Gorken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Liga Futsal Profesional tahun 2024 menyuguhkan kompetisi kastar tertinggi Indonesia dengan berbagai pertandingan seru dan menarik. Seluruh klub bersaing ketat untuk memperbutkan gelar juara. Banyak hal-hal positif yang terjadi di tahun ini. Kita melihat bahwa Liga Pro tahun ini sangat kompetitif. Bahkan juara liganya baru ketawanya di akhir. Masih terus berkejaran gitu. Hingga pekan terakhir Liga Futsal Profesional masih menyajikan pertandingan seru. Meski sudah memastikan diri sebagai juara BTS FC tetap tampil sangar dengan melibas habis lawannya Kinantan FC dengan skor telah 0-5. Di laga kedua giliran Blacksteel FC melumat lawannya pendekar United dengan skor 6-1. Dengan hasil ini Blacksteel FC harus puas keluar sebagai runner-up di papan kelasemen. Pada laga ketiga Cosmo JNI juga tampil apik setelah mampu mengalahkan lawannya halus FC dengan skor 5-1. Sementara itu hujan gol terjadi di laga keempat antara sada kata FC melawan unggul FC. Pertandingan sengit ini menghasilkan 9 gol dengan kemanangan unggul FC 4-5. Di laga penutup kancil WHW masih terlalu lincah bagi Giga FC. Dengan kemanangan 6-2 kancil WHW harus puas menempati posisi ketiga di tangga kelasemen. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, AINews melaporkan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, AINews melaporkan.